Beberapa amalan yang ganjarannya adalah akan dibangunkan baginya rumah di surga, menutup celah di sof-sof sholat. Dari Aisyah Rodiyolohu Anha, Rasulullah Salolohu Alaihi Wasalam bersabda. Barang siapa yang menutup celah maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga dan akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disohikan oleh Asyai Al-Albani dalam Asyahiha. Mengunjungi orang sakit dan menjenguk saudara seiman. Dari Abu Hurayroh Rodiyolohu Anhu berkata, Rasulullah Salolohu Alaihi Wasalam bersabda. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau menjenguk saudaranya karena Allah, maka akan ada yang menyeru dari langit. Sungguh engkau telah berbuat baik dan sungguh langkah engkau telah baik, dan engkau telah mempersiapkan tempat tinggal engkau di surga. Hadis riwayat Atir Mizi dan dinyatakan sahih oleh Syaih Al-Albani di dalam sahih Atar Gipwa Atar Hib. Menunaikan sholat sunnah rawatib dari Ummu Habibah Rodiyolohu Anha berkata, Rasulullah Salolohu Alaihi Wasalam. Tidaklah seorang hamba Muslim berwudu lalu menyempurnakan wudunya, lalu menegakkan sholat pada setiap harinya sebanyak dua belas rokaat sunnah bukan yang wajib, kecuali Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim Membangun masjid, Rasulullah Salolohu Alaihi Wasalam bersabda. Barang siapa yang membangunkan bagi Allah sebuah masjid, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Mutafakun alaih, membaca Surah Al-Ikhlas sebanyak sepuluh kali, Rasulullah Salolohu Alaihi Wasalam bersabda. Barang siapa yang membaca Kulhu Walohu Ahad sebanyak sepuluh kali, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad, membaca doa ketika masuk pasar, Rasulullah Salolohu Alaihi Wasalam bersabda. Barang siapa yang masuk ke pasar, lalu mengucapkan, La ilaha ilalohu wahdanu la syarikalahul lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayun la yamutu biyadihil hoir wa huwa ala kulis sya'in kodir, maka Allah akan tuliskan baginya sejuta kebaikan, dan akan angkat derajatnya sejuta derajat, serta akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Atirmizi, meninggalkan debat walaupun di pihak yang benar, meninggalkan dusta walaupun bercanda, berahlak yang baik. Dari Abu Umamah Rodiyolohu Anhu berkata, Rasulullah Salolohu Alaihi Wasalam bersabda. Aku menjamin sebuah rumah di surga bagian bawah bagi seorang yang meninggalkan perdebatan walaupun di pihak yang benar, dan rumah di bagian tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda, dan rumah di bagian atas surga bagi seorang yang baik ahlaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Asyeh Al-Albani dalam Sohihul Jami. Memuji dan beristirja, ketika meninggalnya anak. Dari Abu Musa Al-Asari Rodiyolohu Anhu berkata, Rasulullah Salolohu Alaihi Wasalam bersabda. Jika seorang anak hamba meninggal maka Allah akan berfirman kepada para malaikatnya, Apakah engkau mencabut anak hambaku? Maka mereka menjawab, Iya, lalu Allah berfirman, Apakah engkau mencabut buah hatinya? Mereka menjawab, Iya, Allah berfirman, Lalu apakah yang diucapkan hambaku tersebut? Mereka menjawab, Ia memuji engkau dan beristirja, mengucapkan inalilahi wa inailahi rojiun, lalu Allah berfirman, Bangunkanlah bagi hambaku tersebut sebuah rumah di surga dan berilah nama dengan Baitu Ham, rumah pujian. Hadis Riwayat Ahmad, Melakukan sholat duha empat rokaat dan sholat sunah empat rokaat sebelum suhur. Dari Abu Musa Al-Asari Rodiyolohu Anhu, Rasulullah Salolohu Alaihi Wasalam bersabda, Barang siapa yang sholat duha empat rokaat dan sebelum ulah, sholat suhur empat rokaat maka dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis Riwayat Atta Berani Dalam Al-Ausat, Selamat menikmati.